Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya Nah yang akan saya bahas kali ini adalah tentang jaring-jaring kubus Oke ini contoh soalnya ada 6 buah persegi ya yang disusun seperti ini Kemudian yang ditanyakan apakah susunan persegi seperti ini merupakan jaring-jaring kubus atau bukan Oke ini kita bahas Langkah yang pertama yang adik-adik lakukan adalah menentukan persegi mana yang akan menjadi sisi alas kubus Nah disini saya misalkan persegi ini adalah sisi alas Oke lalu selanjutnya adik-adik perhatikan persegi ini ya yang ini Jika dilipat ke arah kiri itu akan menjadi sisi kubus sebelah kanan ya Kita tulis ini sebelah kanan Oke Kemudian sisi persegi yang ini Kalau yang sebelah sini dilipat Ini akan menempati sisi kubus bagian depan ya Selanjutnya yang persegi yang ini Jika dilipat ke arah kanan Itu akan membentuk sisi kubus yang bagian kiri ya Kemudian yang persegi yang ini Jika dilipat ke sini Berarti dia akan menjadi sisi kubus bagian belakang ya Belakang Nah sisanya yang ini Jika ini dilipat menjadi sisi belakang Berarti dia dilipatnya akan menjadi sisi atas ya ini ya Sisi atas kubus Nah berarti kesimpulannya Persegi yang disusun seperti ini 6 buah persegi yang disusun seperti ini Akan membentuk jaring-jaring kubus ya Kita tulis Jadi Susunan Persegi Pada gambar di atas Ada Jaring-jaring kubus Oke terima kasih Semoga paham Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax